Harus dimulut saja ya berarti Ya, tak apa, tak skum Dia itu kalah Sudah rakan Hai semua Malam ini Saya itu Pestan Catering Karena apa, karena kasihan Mas Anto Dia udah beberapa Minggu itu kerja terus Dia baru mulai kerja Lebih banyak jam Di tempat kerja dan dia capek ya saya Jadi Biasanya Mas Anto yang masak di keluarga kami Karena Saya ada rahasia sebenarnya semuanya Saya itu ya mungkin Saya itu pintar Apa, menulis Kayak tugas kuliah Untuk PhD atau Saya pintar menjahit Bisa menjahit Bisa Mengurus anak Tapi kalau masalah masak Itu kata Mas Anto Tidak enak Jadi 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 biasanya Mas Anto yang masak Saya kurang pintar masak Atau itu alasan saja ya Itu jujur Jujur saja ya Rahasia ya Rahasia dari Hong Kong Rahasia Jadi Supaya suami Bisa cuti Bisa cuti Dia itu Antar ke rumah Dan saya itu Apa namanya Nyidam Nyidam Saya nyidam Nasi kuning Karena apa Karena saya lihat di Instagramnya temanku Dia itu bikin nasi kuning di rumah Terus aku minta resep Terus dia bilang Oh aku kasih dikit ini Dikit ini Dikit ini Terus aku bingung Tapi berapa Dia gak tahu Dia itu pakai Perasaan saja Untuk resepnya Dia gak bisa kasih resep yang jelas Indonesia banget Indonesia banget Ibu Indonesia banget Jadi Saya belum sempat masak sendiri Karena saya itu Kalau masak itu Butuh resep yang Yang tepat Isinya apa Kayak apa Supaya selalu Standar Terus Ternyata Adiknya buka catering Iya Iya Sabar Sabar Adiknya buka catering Dan saya pesan Langwey Saya pesan Langwey Alira lapar Iya Jadi itu Sudah Alira Diam Sudah Diam Ini Ini Oh Mantap Bisa spicy Ada Telur pelado Ada Gudet Sama Ada Ayam goreng Bisa spicy Enggak Enggak pedes Oke Silahkan Makan labis Akhirannya Lalu Harus Bisa Bismillah Alhamdulillah Adik B visa Bismillah belum ada, biasanya pakai garpu sama sendok tapi belum dicuci jadi saya ambil yang multifunctional gimana rasanya? gimana enak dok? iya i wanna eat all of it enak banget sesuai you wanna eat all? thank you sayang enak enak ya? enak enak ini mungkin minggu depan harus pesan tiga ya mantap ternyata Alira itu mau makan bosku biasanya dia gak mau biasanya dia gak mau ternyata dia mau Alira itu sudah tak masakin pasta ya dia ya di malam ya dan ada di belakang dan redangan dia biar makan pasta saja malah dia mau ini dia mau dia komplain kalau telur pelarunya pedas tapi tapi yang lainnya pasti dia senang kisah sayang kita ada kerupuk mau enggak mau enggak mau enggak usah enggak usah enggak usah ini ini cukup enak tanpa kerupuk kayak kayak pas pernikahan ya ya itu saya kasih nasi saya kasih nasi kuning kepada suami dan suami kasih ayo nasi kuning pada saya pas nikah ya pas nikah ayo ayo sebentar ya saya klarifikasi ya sebenarnya istri saya itu bisa masak ya Oke tapi gini dia tuh kalau masa itu pakai mungkin panci ada lima atau tujuh masa ini terus badinya itulah pakai panci baru lagi pakai wajan baru pakai macam-macam dipakai semua jadi kalau yang nyuci piringkan aku yang nyuci piringnya mencipan sih kan aku ya Jadi kalau makan aku sambil ngelirik-ngelirik itu waduh cuciannya banyak sekali jadi makan jadi enggak nikmat itu loh jadi makan sambil mikir makan sambil mikir cucian sak gunung kalau aku yang masak ya biasanya aku masak sambil cuci masak sambil cuci piring jadi aku jadi bingung kalau dua tugas kayak gitu aku itu kalau masak ya masak fokusnya kepada masak iya pakai semua sabrakan kamu pakai ini ini gudeg ini gudeg nangkah ini ini cocok ini ini enggak terlalu manis ini bukan kayak sorry ya orang Jogja saya itu kurang suka gudeg yang terlalu manis ini ini ada asinnya ada manisnya sedikit saya itu suka yang gudeg yang sedikit lebih apa gurih gitu kamu kelihatan lebih blongoh blongoh cowok banget katanya tapi itu blongoh kalau bahasa inggrisnya glowing oh hahaha pipinya iya kenapa ya orang hamil tuh selalu lebih kelihatan lebih blongoh tidak semua orang hamil kalau awal-awal pas sakit ada capek komplain anakku ini anak bule atau anak jawa ayo itu itu kalau kalau awal-awal itu itu pas sakit ya trimester ke-1 itu mungkin itu enggak bulan pertama itu tiga bulan pertama itu saking banget ditempat tidur terus reboso reboso lur kacau-kacau apa-apa teriak sedikit sayang aku mau makan ini mau makan tahu ya kita masakin tahu tapi tapi ayo dia itu masak nasi goreng aku langsung muntah padahal malam sebelumnya saya minta nasi goreng iya tiap masa tua kali aku nggak bisa cium baunya langsung malam sebelumnya saya masakin nasi goreng dia suka ya oke yaudah berarti besoknya mau nasi goreng lagi ternyata enggak muta 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 nah Pak ini nggak mau nah ayo cukup cukup besk kami sering makan jalan ngomong seneng muntah ya terus hari kedua dia mau tahu tak kurang tahu seneng dia hari ketiga enggak mau tahu dan uyan lagi maunya apa back bean itu apa itu dalam bahasa Indonesia itu makanan apa kacang itu kayak kacang merah gitu loh tapi jadi kaleng dan campur sama tomat itu jam 9 malam saya harus ke mall oh warungnya pada tutup iya jam 8 tutup warungnya di supermarket di mall itu jam 9 beli back bean surah umum pokoknya lor enggak apa-apa sayang nanti ya Lira malah habisin enak banget ternyata ini ayam buat kamu kamu lebih suka sayap atau lebih suka kaki aku semuanya suka kepala kalau ada tapi mau kena lipstikku kalau cium harus di mulut saja ya berarti iya tahan pentesku dia itu kalau kalau bapak ibunya ciuman dia selalu ciuman iya it's good it's good it's good isn't it is it cool good because it's good it's good because it's good it's good because it's good oh plesetan anakku ini telurnya itu pedesnya bule ini ini luar biasa ini cocok sekali sama makanannya ini ini pesan dari adiknya teman temanku yang punya apa dia desainer grafis yang punya bisnis namanya paper playground di Sydney itu adiknya dia bikin dia bikin catering namanya lawan food box jadi kalau ada teman-teman yang yang nonton atau kalau dari teman-teman dari YouTube yang kenal sama orang yang tinggal di inner west Sydney itu bisa pesan saya rekomen saya gak disponsori loh ini 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 ikhlas banget ini 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 enak banget minggu depan pesan lagi ya karena antar ke rumah look the chicken has a scratch the chicken has what? a scratch scratch ada goresannya i wish my wobbly tooth just fell out because it's so hard to eat with it persis and part of chocolate oklah aku precisamente oklah aku oklah akli oklah akli ah ha koklah akli kukah omong it's so toys oh kutrik saya tahu itu akan berfungsi saya merasakan sesuatu yang benar-benar keren Tidak, saya memasuknya dari mata saya. Tidak. Tidak, tidak. Oh. Tidak. Baru dirasainya yang copot. Benar-benar copot nih. Taruh di situ dulu ya? Taruh di seku. Mungkin aku taruh di tempat, aku taruh di dalam rumah aja. Biar nggak hilang. Dia tak hilang di dalam rumah. Jangan makan makanan. Tidak, itu saya. Oke, darlin. Saya. Ya. Oke, kamu bisa makan. Tapi bukan rakan. Rakan adalah saya. Dan kamu bisa makan rakan. Tapi rakan adalah saya. Tidak. Kalau makan harus pakai tangan kanan. Tidak. Bagus. Aku pakai tangan dua. Tidak. Satu wajit. Kalau Indonesia itu, budaya Indonesia memang semuanya tentang makanan. Tidak semuanya, tapi banyak tentang makanan. Pasti melibatkan makanan ya. Tidak. Wisata kuliner lagi booming sekali ya. Bukan hanya wisata kuliner ya. Setiap pertemuan. Setiap merapat. Tidak itu pasti melibatkan makanan ya. Kalau diundang atau diajak kemana-mana. Kalau nggak dikasih makan itu dianggap tidak sopan ya sayang. Kalau di sini, sering itu terjadi diundang. Diajak ke tempat dan nggak dikasih makanan. Orang kadang bete semua. Betul. Iya kan? Terus bawa makanan sendiri atau pesan sendiri. Iya. Kalau ada ternyata kan gitu. Bayar sendiri-sendiri. Indonesia kan beda ya. Jadi kebersamaannya lebih kuat di sana. Dan sebenarnya makanan itu bisa banyak menyelesaikan masalah loh ya. Orang marah-marah kasih makan itu. Pasti seneng kan. Dan kemudian... Ya, tapi kayaknya ya. Kalau ada apa... Acara pernikahan itu... Pasti... Kamu suka nggak makanannya? Ya. Ya. Oh my gosh. Ada fly buzzing around. Sibuk makan nggak bisa mikir. Menjawab. Dulu adikku ada yang natal. Kembaranku malah. Acik ya. Dia punya channel YouTube. The Gardener. The Gardener ya. Dia itu... Dia itu dulu... Di... Daerah UGM itu kan ada... Apa... Orang punya... Apa... Gawwe ya. Orang mantenan gitu ya. Orang nikahan. Siap. Sama temennya. Itu pakai boju batik gitu ya. Sama bawa amplop kosong. Ya. Ya. Berangkat. Ya. Jadi mereka... Mereka membuat merenjana supaya bisa makan gratis ya. Ya. Itu kayaknya di grass apa... UGM ya. Kalau nggak salah gedungnya di situ ya. Terus... Nggak tahu ya. Tiba-tiba... Ketahuan dia. Ya. Karena teman-teman... Temannya teman lihat dia... Di pesta pernikahan. Hanya di... Fotonya di Facebook. Dan malah yang menikah... Bingung. Karena... Mereka kok... Mereka... Semuanya nggak diundang. Mereka orang siapa? Aku kenal orang ini. Iya. Dia itu kenal sama saya. Ya. Yang menikah itu kenal sama saya. Terus dia... Loh. Loh. Tapi nggak tahu ya. Kenapa dia nggak mengundang saya ya. Kenapa itu mungkin... Kamu di Australia waktu itu. Oh iya betul. Iya. Aku di Australia. Masa kamu diundang? Aku di Australia. Betul. Jadi... Loh. Loh. Mas Anto... Nggak tahu undang kok... Datang ya. Tapi dia... Cuma batin saja ya. Dia lihatnya... Setelah diposting di Facebook gitu ya. Ternyata itu kembaran saya. Pada hari ini nggak lihat. Karena dia sibuk. Dan mereka cuma datang makan. Terus langsung... Lagi ya. Iya. Oh. Dah bulan dulu. Oh. Dia memang paling lucu kalau di keluarga. Malu waktu ketahuan. Malu sekali nggak pernah jadi lagi. Aduh. Ternyata adikmu nakal sekali ya saya. Iya. Siapa yang paling nakal dari kembarnya? Kembarannya. Paling nakal. Nggak tahu. Karena kamu sendiri memang nakal. Ada yang bilang aku yang nakal. Tapi nggak tahu ya. Acik menurutku dia ya... Nakal. Jadi ya... Itu harus lihat channelnya. Itu lihat. Nakalnya mungkin udah hilang. Jadi itu klarifikasi ya teman-teman. Kita... 5 bersaudara ya. Saya. Terus punya... Kembaran saya. Acik. Terus setelah itu... Venda. Dia yang punya Venda Vlog ya. Yang di Jerman. Menikah sama... Swanse. Punya anak Lias sama Alma. Terus setelah itu... Risma. Ya. Risma itu baru lulus kuliah. Dan... Dia sekarang malah punya usaha di Jogja ya. Urban Corner Cafe. Dia jualan Pecel Blura dan sukses sekali. Ternyata laris. Karena pakai... Pakai Godong Jati dan... Apa... Pecel Blura itu memang simple ya. Tapi enak luar biasa. Terus yang terakhir itu... Erda. Erda. Dia juga punya channel... Dia viral... Dia paling viral duluan ya. Dia malah bikin channel duluan daripada... Venda sama saya. Itu channel komedi. Iya komedi. Itu namanya Erdut Cungkring ya. Dan dia itu sekarang... Hampir lulus SMA. Dan dia mau melanjutkan kuliah di Jogja. Insya Allah. Insya Allah. Kayaknya meneruskan cita-citanya Bapak Ibu ya. Jadi Erda... Kayaknya ingin menjadi guru. Dan Risma itu juga... Lulus... Apa... Kuliah... Jurusan keguruan ya. Dan yang gak mau jadi guru itu... Belum. Belum ada lawangan kornaan. Enggak. Sejak dulu itu yang gak mau jadi guru itu aku. Aji. Sama Venda. Belum keinginan ya. Tapi sekarang adik-adik saya... Alhamdulillah mau jadi guru ya. Menerus tradisi orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Tapi Risma juga selain jadi guru dia... Suka sekali bisnis ya. Pinter sekali dia. Iya. Dia tuh suka bisnis. Suka marketing. Dia pinter sekali masak. Makanya cocok punya cafe sekarang. Dan kami... Kami support dia. Sayangnya dia gak bisa... Kirim catering ke Australia. Kalau dia bisa aku pesan tiap hari. Untuk sarapan. Tapi dulu kamu kalau di Blora tiap hari makan nasi pecel sih. Ya. Sama... Ngopi dia. Dia suka minum kopi. Kopinya besar kak gitu. Oke. You can finish ya. Wah. Tinggal sedikit sekali. Kasian jadi. Mungkin dia harus masak indomie habis ini. Tunggu depan tak pesan tiga ya ternyata. Ternyata Rira malah makan semua yang punya masak. Dia gak pikir mau makan pasta. Maren aku bikin pasta kan buat dia. Gimana sayang? Enak sekali. Cool. Sangat memuaskan. Malah lagi. Enak sekali. Dan baru dimasak hari ini baru diantar ke rumah. Makanya itu seger sekali. Belum dimasukkan ke kukas ini. Ini langsung dari dapurnya Aisyah. Terima kasih Aisyah. Itu bisa. Ini luar biasa. Karena sebenarnya kami di daerah kota. Di daerah kota kami. Itu tidak ada apa. Itu restoran Indonesia itu gak banyak. Atau gak ada sama sekali. Itu harus naik mobil. Beberapa. Mungkin 20 minit an. Untuk cari yang. Yang asli. Kayak gini. Yang enak. Mungkin setengah jam ya. Ya. Jadi. Kami itu sangat bersyukur. Ternyata itu. 5 minggu yang lalu itu. Sudah ada kayak gini. Di Australia. Bisa menikmati. Nasi kunding. Kudeg. Sama. Telur pelado. Sama ayam. Ayam goreng ya. Atau. Ini namanya ayam apa. Cuci tangan ya. Ya. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Ya. Bisa. Makan. Sepuasnya. Di Australia itu ada gak. Budaya nyidam ada. Ada. Creping kan. Hmm. Hmm. Ada ya berarti ya. Bukan budaya. Ini memang dari hormon. Pas hamil. Budaya orang hamil. Budaya. 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 Budaya orang hamil loh. Budaya. 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 Kamu tuh dagelan aja Kumisnya suamiku Ini seauh Enggak tauh Oke teman-teman sampai habis Disini tuh say goodbye first Bye bye Belong Sini Sini Oke teman-teman saya sudah habisin Ini buktinya makanannya Bener-bener enak, kalau gak enak Pasti gak habis Sampai video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax